Pas mental itu ada yang nginjek hidungku Berdarah Diinjek hidungnya Iya Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu nafas Untuk Margalu 151 Indonesia Dan salam pencak silat Untuk semua pesilat Yang ada di seluruh Indonesia Salam santun dari saya Mas Andi Untuk dulu dulu semuanya Selamat malam dulu dulu semuanya Kesempatan malam hari ini Kita masih ketemu lagi Dalam acara rutin Yaitu vlog Melampahan Nusantara Nah pada kesempatan malam hari ini Kita bertiga Kita bertiga ini Bersama para warga Margalu 151 Yang ada di cabang belura Nah di kesempatan malam hari ini Kita akan coba Ngobrol-ngobrol santai ya Karena kalau Konten biasanya kita Gimana ya Reaction sama Konten-konten Wisuda Pendadaran dan lain sebagainya Nah pada kesempatan malam hari ini Kita akan mulai Membuat konten Ngobrol-ngobrol santai Sebelum itu Kita perkenalan dulu Dengan mas Yang satu ini Ya Perkenalan dulu ya mas Namanya siapa Nama Yudi Abdillah Namanya Yudi Abdillah Biasa dipanggil siapa Banyak Banyak Yudi bisa Yud bisa Kalau di sekitar lapangan Biasanya Udi Ya mas Udi Mas Udi sendiri umurnya berapa mas Saya 20an 20 berapa 20an satu 21 Iya 21 Ini statusnya Apa ini Statusnya Gimana di KTP Atau aslinya Ini kalau di KTP Di KTP Pelajar Pelajar Sekarang Lagi Sibuk apa ini mas Mas ya Sibuk Apa ya Gak ada kesibukan Gak ada kesibukan Oke Nyantai berarti ya Untuk status Apa ya Secara pendidikan ini Gimana mas Masnya Ya masih Belajar Belajar gimana ya mas Jadi masih mahasiswa Semester berapa mas Semester Sekarang semester 7 Semester 7 Berarti bentar lagi Mau semester 8 Mau wisuda ini mas Iya insya Allah Kita doakan Semoga lancar Kuliahnya Untuk mas Yudi Abdillah Ini tadi kan sudah Perkenalan Kita Gantian perkenalan Ke teman kita Keluar kita yang satu ini Perkenalan dulu mas Namanya siapa Mas saya Cak Tobek Cak Tobek Nama lengkap siapa mas Taufik Samau Ladi Taufik Samau Ladi Biasa dipanggil Cak Tovik Cak Tovik ini Statusnya sebagai apa ini mas Pelajar 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 Kelas berapa mas Baru kelas 6 SD 6 SD ini Berapa tahunnya lalu mas Sudah Ada 8 tahunan Berarti sekarang Sudah lulus SMA mas Sudah Kapan mas Tahun 2020 Tahun 2020 Corona pertama Berarti ini lulusan Corona ya mas Lulusan Corona 2020 Umurnya berapa ini mas Taufik Sekitar 20-an Ini juga sekitar 20-an semua ini 20 berapa ini Cak Tobek 22 22 22 Ini 21 22 Saya 23 Jadi kita itu Masih sepantaran Masih kepala 2 Dan masih muda Oh ya ini ngomong-ngomong Sebelum kita lanjut Ini Blankon Sunda Yang biasa saya pakai Ini ternyata dipakai Sama mas Budi Jadi saya pakai Blankon Bali Ini juga pemberian Dari salah satu dulur kita Dulur Margaliu 151 Dari Yogyakarta Nah ini saya pakai Karena kita Gimana ya Suka lah Sama Blankon-blankon Ya bukan Blankon Blankon Jawa aja Tapi kita semua Blankon juga Tapi ya lebihnya sih Lebih ke Blankon Jawa Tapi kita Belum mengoleksi Blankon-Blankon Jawa Oh ya ini Kita lanjut Untuk acaranya Yang namanya Vlog Santai-Santai Kita ngobrol santai Untuk mas Udi ini Warganya tahun berapa mas Tahun 2015 2015 2015 Mas Topek Berapa 2015 2015 Semua Dulu Mas Udi ini Yang latih Siapa Mas Saya yang latih Mas Andi Mas Andi Siapa Mas Andi Yang punya Channel Mas Andi Siap Siap Kalau Mas Topek Sendiri Mas Mas Andi Menjaga Oh siap Siap Oh berarti ini Anu ya Jangan 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 Satu Lapangan Ya satu Lapangan Ya Alhamdulillah Memang pada kesempatan Malam hari ini Kita buat konten Bersama Ini anak didik Saya dan Para senior-senior yang lain Ini kita Sama-sama belajar Di tahun 2015 Mereka Perdua ini Sudah menjadi Warga Untuk Latihannya Dulu itu Dimana Mas Itu Lokasinya Itu Maksudnya Lapangannya Seperti apa Gitu Dulu Latihannya DSD Gimana Kalau Lapangannya Itu Plaster Ya Plaster Ya Gitu Ada Yang Sudah Rusak Apanya Kayak Gitu Ya Karena Lupa Ya Karena Dulu Memang Kita Sebelum Kita Buka Lapangan Di Desa Kita Sendiri Kita Memang Masih Di Desa Lain Gitu Ya Mas Di Luar Desa Untuk Mas Topek Satu Lapangan Ya Satu Lapangan Berarti Saya Tidak Perlu Tanya Lagi Lapangannya Seperti Apa Ya Mungkin Kalau Mas Topek Dekat Sama Lapangannya Lapangannya Itu Parah Barang Rusak Ada Batu Batu Yang Hancur Bahkan Bisa Kena Nah Pemang Ngeri Ngeri Mas Ya Nah Untuk Mas Udi Sendiri Dulu Ketika Ikut Latihan Margalu 151 Ini Gimana Ini Dulu Alasannya Itu Apa Gitu Kok Pengen Ikut Margalu 151 Gitu Untuk Alasan Si Sebenarnya Dulu Ya Itu Pernah Berguruan Lain Lah Yang Gak Perguruan Ya Tapi Waktu Itu Namanya Kita Masih Mudah Kan Teman Teman Juga Banyak Keperguruan Terus Waktu Itu Udah Mau Daftar Keperguruan Itu Tapi Apa Ya Disana Itu Kalau Alas Hanya Disana Itu Pelatihnya Ini Agak Lucu Pelatihnya Itu Ya Kena Musibah Gitu Kena Musibah Gak Lucu Sih Sebenarnya Kena Musibah Terus Sampai Sana Kita Itu Gak Jadi Gitu Terus Pulang Lagi Kita Pulang Lah Belalah Belalah Ini Apa Bosan Indonesia Tiba 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 Itu Disini Kan Kita Kan Sudah Sering Latihan Sering Kumpul Belalah Mas Anji Ikut Margaluyuh Untuk Memutuskan Mau Kemana Mana Yang Lebih Dekat Margaluyuh Siap Berarti Dulu Yang Lebih Dekat Margaluyuh Kalau Mas Topek Sendiri Alasannya Apa Ini Alasannya Dulu Penasaran Penasaran Sama Apa Ini Sama Inggrinya Itu Kok Bisa Mental Gitu Gimana Penasaran Itu Terus Ngelacak 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 Mas Andi Ya Ikut Sini Berarti Berarti Oh Dulu Penasaran Sama Kok Ada Yang Bisa Mental Gitu Oke Dulu Apa Waktu Pertama Itu Percaya Atau Enggak Mas Bisa Mental Mental Gitu Ya Pertama Itu Enggak Percaya Enggak Percaya Kalau Sudah Kok Mengikuti Latihan Ini Itu Terus Menyoba Sendiri Baru Percaya Memang Kalau Latihan Margalio 151 Sendiri Itu Kalau Kita Itu Ya Memang Apa Ya Sesuai Perduban Suci Kita Dilarang Jangan Bercerita Kepada Orang Lain Sebelum Dirinya Mengerti Dan Merasakan Sendiri Oleh Karena Itu Bagi Yang Tidak Percaya Dengan Adanya Ilmu Yang Ada Di Margalio 151 Memang Diarahkan Ikuti Saja Latihannya Kalau Mau Mau Tahu Biar Lebih Jelas Di Lapangan Saja Untuk Mas Udi Sendiri Ini Kenangan Apa Yang Membegas Waktu Latihan Dulu Kenangan Pas latihan Berangkat Sama Pulang Kita Di Beda Desa Jadi Dari Sini Bareng Bareng Waktu Itu Masih Rame Dari Sini Ada Sekitar Mungkin Sepuluhan Orang Lebih Lebih Orang Dari Sini Motor Bareng Bareng Pulang Pergi Gitu Yang Terkenang Kayak Gitu Kadang Ada Yang Kebanan Di Jalan Atau Ada Apa Kita Kan Rasa Kerekatan Gotong Rauinya Masih Itu Itu Yang 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 Terkenangan Masih Ini Untuk Persaudaraannya Gitu Ini Untuk Kenangan Yang Menyakitkan Gitu Ada Menyakitkan Waktu Latihan Karena Kondisi Lapangan Yang Apa Yang Rusak Bisa Dikatakan Rusak Gitu Yaitu Kadang Kaki Yang Bukas Ada Yang Berdarah Lecet Kapalan Kalau Kapalan Itu Pasti Pasti Pastinya Kan Tapi Udah Rusak Gitu Yang Waktu Masa Ketika Yang Tadi Katanya Mas Kita Mental Itu Itu Kadang Semua Di Jajar Depan Belakang Itu Kalau Kalau Aku Di Posi Yang Belakang Mas Mental Itu Ada Yang Nginjik Hidung Darah Nginjik Hidung Kalau Mental Posisi Mental Nggak Kerasa Kan Langsung Otomatis Sikano Itu Di Injek Gitu Berdarah Hidung Berarti Lewer Gitu Mas Lewer Oh Namanya Kita Latihan Ya Ver Aja Lah Mau Apa Kan Gak Sengaja Waktu Itu Nggak Kerasa Sakit Juga Kalau Sakit Waktu Setelah Latihannya Itu Nggak Saki Latihan 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 Kepekaan Mas Kepekaan 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 Gak Bapak Kalau Kepekaan Ini Kita Sebutkan Gak Bapak Karena Istilah Umum Untuk Mas Taufik Sendiri Untuk Kenangan Yang Mas Membekas Sampai Saat Ini Apa Mas Terlucu Contohnya Apa Ya Kata Mas Yudi Kan Ada Yang Menahan Itu Sampai Ada Yang Kepentut Ada Ada Yang Kepentut Ini Kepentut Ini Apa Salah Mengeluarkan Nafas Gitu berjalan nya apa ya pas itu mau latihan ya badan sakit berjalan udah kayak orang baru sunat itu susah sekali tapi itu memang betul ya mas ya kendala masnya juga sama mungkin ya waktu pertama kan kita kan namanya enggak pernah kuda-kuda nggak pernah apa kan dipaksa kekal di sini kan gudah-gudahnya berbeda-beda kan ya bener di tempat berjalan kan iya yaitu kayak gitu habis latihan pertama besoknya smekeng-mekeng biasanya mereka 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 ini kalau disini kita nyebutnya memang mereka kalau pertama kali belajar kuda-kuda memang kan kita baru pertama kali mau masuk gitu ya daftar menjadi siswa kita satu malam suntuk kita digembleng dengan kuda-kuda latihan kuda-kuda padahal kalau kuda-kuda di sini tuh memang beda kuda-kuda di sini tuh kalau di perguruan-perguruan lain-lain kan kuda-kuda di tempat gitu ya masa iya kuda-kudanya enggak jalan kalau kita itu kan margalu 151 kuda-kudanya jalan gitu lho kan ya pasti iya ada langkahnya pokoknya abot juga gitu tapi ya bukan berarti di perguruan lain juga enggak berat semuanya pasti ada yang betul sekali pasti ada perjuangan-perjuangan sendiri di setiap perguruan masing-masing dan setiap perguruan pun juga mengajarkan kebaikan disini saya juga sebagai warga-warga margalu 151 juga sama kita dilarang untuk merendahkan organisasi lain gitu jadi kita lebih ke persaudaranya gitu ya Mas ya untuk Mas Udi Udi sendiri untuk Mas Udi dulu waktu latihan satu angkatan berapa orang Mas berapa Mas iya satu angkatan itu ada 20 lebih lupa sudah lama 20-an lebih ya kan kita enggak satu kampung kita masnya ada yang dari sini bahkan dari luar kota pun ada dulu ada dari Purwodadi gerobukan wah ya luar biasa dari Purwodadi gerobukan pun juga ternyata dulu ada di sini dulur jadi memang luar biasa di kota Belura ini banyak meninggalkan cerita-cerita banyak melukis melukis sejarah di margalu 151 dulu ada yang dari lebih jauh ternyata kota Purwodadi gerobukan juga ada dulu waktu seangkatan mas-mas ini yang jadi berapa Mas kalau dari 20-an lebih tadi berapa ya jadi semua enggak kayaknya ada yang enggak jadi kok ya berarti enggak jadi enggak usah disebutkan hehehe lupa ya tapi intinya 20 lebih yang jadilah yang jadi iya dulu itu kita akan sampai latihan selesai itu kan tesnya banyak gitu bareng-bareng itu banyak barisannya Iya betul-betul tapi memang kayaknya dulu ada yang gagal iya mungkin cepet ada cewek juga keluar dulu ada ya cewek ya berapa orang tadi dulu satu ya saat satu orang keluar berapa pertemuan kan dulu yang cewek itu kurang tahu kurang tahu dulu memang seru gitu ya itu berarti kejadian enam tahun yang lalu ya enggak kerasa ya dulu enam tahun yang lalu kurang lebihnya wajah kita kan juga dulu masih SMP 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 ujian kecil ini ada dilarang sama orang tua karena besoknya harus dulu masih ada trikot gajian rauh di ibarat kalau bosok jawab itu ngemenau sesu itu kan sesuakan ujiannya menoy persiapan ya tapi namanya kita anak muda ya gimana caranya betul-betul Oh ya ini dulu kalau enggak salah sampai itu latihan sama kembarannya ya kembaran-kembaran sama kembarannya siapa kalau saya Yudi kembarannya Yudha biasa dipanggilnya Udi dan Udak gitu ya Udak dan Udik gitu ya dulu juga seangkatan juga ya tapi untuk Mas Udaknya sekarang diperantauannya diperantauan ini kalau enggak salah Mas Udi sendiri kemarin juga merantau ya merantau belajar belajar ya baru pertama kali merantau ya kemarin dimana Mas perantaunya kemarin di Madiun di Ngawi juga berarti di dua kota ya di Madiun sama Ngawi ya untuk mas topik sendiri pernah eh bekerja ya pernah ya sebentar lah soalnya saya itu enggak suka disetir orang saya dulu dulu kerjain dimana saya di mebel Kamolan Blura kalau sekarang kerjaannya apa ini Mas topik sekarang berdiri kerjaan saya buat kerajinan kecil-kecilan lah buat anak-anak seniman mas ya Iya barengan Blura juga ikut barengan dulu ini makanya tadinya penyecak karena dia seniman juga seniman saya itu banyak kalau di barengan itu mbah topik dulu ada kalau di rumah cak kalau di jalanan gimana Kang Kang topik Cak topik mbah topik sama Kang topik mas kupik Oke oke siap-siap mengenai Marga Luyuh sendiri ini pesan dan kesannya apa ini Mas Budi Abdillah untuk saat ini ya karena kondisi pandemik ini kan untuk wisuda sendiri kan enggak tentu gitu ya iya yang lagi latihan ya sabar istiar tawagang tetap dilakukan latihannya sabar apa namanya wisuda itu ya pasti ada bakal ada cuman akan kita harus disabarkan kondisi ini enggak ada yang bisa disalahkan betul-betul karena ini PPKM kan kebijakan dari pemerintah ya ibaratnya gimana ya Mas kalau kita sering-sering berlatihkan ilmu semakin merasuk gitu betul-betul sering di asah maka semakin semakin tajam yang masalah wisuda nanti berdoa saja semoga yang kayak gini segera usai jadi nanti bisa memiliki amin 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 mas topik sendiri pesan dan kesannya apa ini saya buat harga pari itu jangan terlalu menunjukkan ilmu kalau bisa itu rumung sopiso rumung sopiso rumung sopiso rumung sopiso kalau ini dijabarkan dalam bahasa Indonesia gimana Mas karena kan ini penontonnya juga dari luar Jawa juga juga kalau dari Jawa mungkin maham tapi kalau di luar Jawa ini perlu di di translate nah dijelaskan bagaimana ini bahasa Indonesia saya enggak pernah hahaha soalnya orang Jawa saya iya ini bisa bahasa Indonesia mungkin kan campur sedikit-sedikitnya kalau makan roti selai itu loh oh iya iya siap-siap berarti selainya sedikit rotinya yang banyak gitu ya gitu ya bahasa Jawanya banyak tapi bahasa Indonesia sedikit gitu kadang serotin juga jangan lupa minum Mas minum itu ya sering-sering kadangnya lupa makan gitu Oh ya ini untuk mas topik sendiri tadi kan pesannya untuk warga baru lah ini untuk calon warga untuk yang masih siswa masih latihan gimana ini pesan-pesannya jangan patah semangat pokoknya itu bisa introveksi diri kalau bosan itu buat reflasing apa gitu buat apa buat apa biar enggak bosan Oh ya latihan kok bosan ini betul reflasing otak juga tapi jangan yang dilarang gitu buat yang wajar-wajar aja Oh yang wajar-wajar ya kalau bisa malah yang positif ya bisa yang positif mantap-mantap Oke itu dulu dulur ngebrol-ngebrol kita bersama Mas Yudi Abdillah atau biasa dipanggil Mas Udi dan bersama Mas Taufik atau biasa dipanggil Cak Taufik yang mas ya Terima kasih atas waktunya sekian dulu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu nafas